Selamat datang di channel Badminton Pro. Pada kesempatan ini kami akan memberikan informasi terbaru seputar dunia buru tangkis. Fajar Alfian Rian Ardanto berharap Indonesia memiliki dua wakil ganda putra untuk menatap Olimpiade Paris 2024. Fajar Alfian Rian Ardanto menjadi yang terdepan dalam Resto Olimpiade Paris 2024 di antara para wakil Indonesia di ganda putra. Namun Fajar Rian berharap tidak berangkat sendirian. Fajar Rian berada di peringkat ke-6 berdasarkan ranking per 8 Agustus 2023 dengan torehan 42.349 poin. Mereka adalah pasangan ganda putra Indonesia di posisi terbaik saat ini. Namun begitu jika berkaca pada ranking Resto Olimpiade Paris 2024 saat ini, Indonesia hanya bisa meloloskan satu wakil ganda putra saja. Pasalnya, berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan, setiap negara bisa meloloskan maksimal dua wakil di sektor ganda, asalkan kedua pasangan tersebut menempati peringkat 8 dalam Resto Olimpiade Paris 2024. Yang terdekat dengan Fajar Rian adalah Yoroli Kanando Daniel Martin yang ada di tempat ke-12. Setelahnya, ada Pramutyak Usma Wardana Yeremia Rambitan yang berada di peringkat ke-15. Melihat kondisi ini, Fajarian sendiri tidak ingin terlena dengan posisinya saat ini, apalagi masih banyak turnamen hingga April 2024. Lebih dari itu, juara All England 2023 itu juga berharap Indonesia bisa memiliki dua pasangan ganda putra untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Waduh, kalau bisa jangan satu pasangan yang lolos saja, kita berharapnya dua. Jadikan biar ada teman juga dari segi latihan di sananya. Ya, dari segi presur, mungkin tidak hanya ganda putra tuh, harus tertuju pada kami berdua gitu kan? Ujar Fajar kepada Awak Media Tapi kan enggak ada yang tahu ya, ini kan baru, kita berlima tuh baru setengah jalan nih. Tapi kan enggak tahu, turnamen masih banyak, kami juga enggak tahu nanti finish di posisi berapa. Lanjutnya. Kendati demikian, Fajarian juga tidak mau membebani diri dalam perbuluan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Sebab mereka akan melakoni dua ajang penting di BWF World Championship 2023 dan ASEAN Games 2022. Tapi yang jelas, kita mau fokus tidak hanya memikirkan race olympic, tapi bagaimana kita bisa menjaga peak performance-nya. Dalam arti ini kan ada kejuaraan besar di World Championship, terus ASEAN Games juga, ya satu-satu tutupnya.